Kerem Masalah Ia biasanya memiliki banyak bumbu dengan rasa yang berbagai macam. Gunakan garam masalah untuk menyeimbangkan dan menyempurnakan rasa. Selain rasa, garam masalah juga bisa mengeluarkan aroma pada masakan. Biasanya, garam masalah digunakan sebagai salah satu bumbu membuat kari yang kental. Menurunkan Kolesterol Lada, cengkeh, dan kayu manis sebagai salah satu bahan membuat garam masalah bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Selain itu, kayu manis sangat bagus untuk penderita diabetes karena bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Sebagai Anti-Inflamasi Cinten sebagai salah satu bahan terpenting membuat garam masalah memiliki manfaat sebagai anti-inflamasi atau anti-peradangan. Selain itu, cinten juga memiliki manfaat lain seperti meningkatkan metabolisme tubuh, Menjaga Kesehatan Gigi Selain meningkatkan metabolisme tubuh, garam masalah juga memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan gigi. Itu karena di dalam garam masalah terdapat cengkeh yang memiliki kandungan kalsium, antioksidan, dan asam lemak omega-6 yang tinggi. Memperlambat Penuaan Banyak bahan dalam garam masalah seperti kayu manis, merica, dan jintan yang memiliki manfaat bisa memperlambat proses penuaan. Bahan tersebut juga memiliki manfaat melawan kanker. Selain ketiga bahan itu, lada hitam yang menjadi bahan penting membuat garam masalah. Lada hitam juga bisa membantu menurunkan berat badan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.